Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi bidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang 68 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silahkan berdiri. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya, terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti, dikembalikan kepada jaksa penuntut temum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjunta, dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pertusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Nah, demikianlah putusan ini telah kami bacakan dan kepada para pihak, baik jasa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum yang dibanding menerima atau pikir. Terima kasih telah menonton!